Akademisi Lingkungan Unut, Nilo Kartini menilai, rencana proyek geotermal atau panas bumi di kawasan Budugul perlu dikaji kembali. Pasalnya, rencana tersebut dikhawatirkan dapat berdampak buruk terhadap tata kelola lingkungan atau ambal. Selain daya dukung Bali yang sangat minim, geotermal atau panas bumi juga bertentangan dengan aspek budaya yang yayakini masyarakat Bali yakni kesucian. Dengan memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi alternatif, proyek geotermal dinilai tidak memberi jaminan dapat positif bagi keberlangsungan ekosistem. Terlebih, kawasan Budugul merupakan salah satu kawasan penyangga air serta menjadi pemasok kebutuhan pangan terbesar di Bali. Dengan adanya proyek geotermal, Kartini mengkhawatirkan bencana lumpur Sidoarjo tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Bali. Di Bali sebenarnya harga mati untuk geotermal tidak dilaksanakan di sana itu karena kesucian. Tapi dari sisi lingkungannya sebenarnya kita lihat pertama, kita perlu air apa butuh api kan. Nah ini kan gas panas ini, bahkan kita di sana ada tiga danau ya. Nah ini kan kalau nanti ada panas yang naik, panas bumi yang naik, dan kita kan tidak tahu apakah nanti mereka menjalankan dengan bagus. Kalau terjadi seperti Lapindo Berantas, siapa yang bertanggung jawab? Kartini menghimbau segenap elemen masyarakat, baik pemerintah, DPR, akademisi hingga PHDI agar duduk bersama membahas serta mengevaluasi proyek geotermal. Hal ini dianggap penting untuk mencegah permasalahan kompleks yang ditimbulkan di kemudian hari. Seorang pemimpin Bali, ya baik gubernur, DPR itu seharusnya mereka, beliau-beliau itu berpikir tentang bagaimana memelihara Bali. Kan beberapa orang kita bicara dengan ahli-ahli pariwisata, justru Bali harus dipelihara, jangan dibangun, sampai ada moratorium. Nah ini sebenarnya kan kita sekarang harus melakukan analisa. Rencana proyek geotermal atau panas bumi sebelumnya telah mengemuka sejak era gubernur Iwo Madi Brata. Akan tetapi proyek tersebut ditolak lantaran tidak sesuai dengan daya dukung dan kesucian pulau Bali.